Kera menghilangkan bekas luka secara alami dan medis apakah Anda memiliki bekas luka? Luka meninggalkan bekas yang menyebabkan pertumbuhan jaringan parut. Ada berbagai jenis luka yang biasanya meninggalkan bekas yang sulit untuk dihilangkan seperti luka terkena api, api rokok, bekas jerawat, tergores benda tajam dan tindakan operasi. Semua jenis luka ini menyebabkan pertumbuhan jaringan parut yang muncul di bekas luka. Jaringan parut akan lebih terlihat karena memiliki jaringan yang berbeda dibandingkan jenis kulit di sekitarnya. Biasanya hal ini akan penderita merasa malu. Luka yang membuat jaringan baru memang sulit untuk dihilangkan. Dan beberapa orang justru menempuh perawatan mahal demi menghilangkan bekas luka. Berikut ini adalah beberapa care yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bekas luka. 1. Masker gel lidah buaya Lidah buaya merupakan salah satu bahan alami yang bisa membuat penampilan kulit menjadi lebih lembut. Gel lidah buaya memiliki senyawa alami yang mampu mendukung proses regenerasi kulit. Termasuk untuk bagian kulit yang terluka. Gel lidah buaya akan membantu melembabkan bagian kulit yang terluka kemudian daerah di sekitarnya menjadi lebih lembab. Karena itu kemampuan lidah buaya memang sangat baik untuk menyembuhkan bekas luka. Care penggunaan Cuci bersih lidah buaya yang masih segar bersihkan bagian kulit lidah buaya dan buka kulitnya. Ambil gel lidah buaya dan hancurkan menjadi lebih lembut. Orleskan pada bagian luka dan tunggu beberapa saat hingga mengering. Anda bisa melakukan perawatan ini selama satu bulan dan tunggu hingga bekas luka Anda perlahan sembuh. 2. Salep minyak kelapa Jika Anda memiliki minyak kelapa murni, maka juga bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dengan baik. Bahkan minyak kelapa juga akan membantu menghilangkan bekas luka. Minyak kelapa mengandung lemak sehat yang bisa menjadi sumber antioksidan alami untuk tubuh. Bahkan minyak kelapa bisa membersihkan kulit yang luka dari peradangan dan radikal bebas. Minyak kelapa juga membantu memproduksi kolagen yang akan membantu proses penyembuhan kulit dengan baik. Care penggunaan Tuang 1 sendok makan minyak kelapa yang murni atau extra virgin oil. Panaskan di atas api kecil hingga minyak kelapa menjadi hangat. Orleskan minyak kelapa di bagian kulit yang luka dan berikan pijatan lembut di sekitar bekas luka. Pijatan jangan dilakukan pada bagian luka tapi adalah sekitar luka. Anda bisa melakukan perawatan ini setiap hari hingga benar-benar luka pulih dan kulit di sekitar luka bisa kembali seperti semula. 3. Masker perasan jeruk lemen Jeruk lemen juga sangat baik untuk menghilangkan bekas luka. Jeruk lemen memiliki kandungan asamal pahir roksi. Senyawa ini bisa bekerja untuk menghilangkan sel kulit mati di bagian yang terluka dan membantu mengangkat kulit yang tidak sehat. Selain itu senyawa ini juga penting untuk menjaga agar kerusakan kulit tidak terjadi. Jika digunakan untuk bekas luka maka akan mengembalikan struktur kulit seperti semula. Care penggunaan Pilih jenis lemen yang benar-benar segar dan mengandung banyak air. Cuci bersih jeruk lemen kemudian belah menjadi dua bagian. Keluarkan semua bagian air jeruk lemen dan tambahkan sedikit madu. Orleskan air madu dan lemen ke bagian yang luka hingga mengering. Bersihkan bagian tersebut dan kemudian bilas dengan air hangat. Keringkan dengan handruk yang lembut kemudian sambil tekan lembut bagian dekat luka. Lakukan perawatan ini setiap hari jika kulit Anda tidak menunjukkan reaksi alergi. 4. Kapsul vitamin E Vitamin S sangat penting untuk membantu kulit dalam menyembuhkan luka. Vitamin S sangat dibutuhkan untuk menjadi stimulan dalam menumbuhkan sel-sel kulit yang baru. Vitamin E juga mengandung bahan antioksidan yang bisa membantu kulit agar menjadi lebih lembab. Bahkan vitamin E juga mendorong agar kolagen kulit bisa dikeluarkan lagi. Jadi vitamin E akan membuat kulit Anda menjadi lebih baik termasuk untuk bagian bekas luka. Care penggunaan Pilih jenis vitamin E yang bisa digunakan untuk bagian luar. Keluarkan cairan vitamin E dari kapsul dan terapkan pada bagian luka yang sudah dibersihkan. Gunakan vitamin E ini selama 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jika dilakukan secara rutin maka vitamin E ini akan membantu luka agar pulih seperti semua. Jika Anda memiliki krim vitamin E maka juga bisa diberikan untuk luka secara langsung. Care ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena vitamin E memang bekerja dengan sistem yang lebih lambat. 5. Masker dari madu-madu merupakan salah satu bahan alami yang sangat baik untuk memulihkan luka terutama seperti jaringan parut pada luka. Madu mengandung bahan alami seperti vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga kelembapan alami kulit. Madu juga bisa mendorong pertumbuhan kolagen sehingga kulit menjadi lebih sehat. Selain itu madu juga baik untuk mendorong keluarnya sel mati dari bagian kulit yang luka. Care penggunaan Pilih jenis madu alami yang belum diolah untuk melakukan perawatan ini. Cuci bersih dengan air hangat pada bagian luka. Kemudian oleskan madu secara langsung selama 15 menit. Tunggu hingga bagian madu tersebut lengket dengan luka kulit. Kemudian bersihkan dengan air hangat dan gosok lembut dengan handruk yang hangat. Lakukan perawatan ini selama 2 atau 3 kali dalam sehari. Jika dilakukan secara teratur maka luka akan pulih dalam waktu yang lebih cepat. 6. Masker baking soda dan madu khasiat baking soda untuk membersihkan dan merawat luka memang sangat dipercaya. Baking soda bisa membantu mempercepat pemulihan luka tanpa harus meninggalkan bekas. Sementara madu penuh dengan vitamin dan mineral yang bisa membantu menjaga kondisi luka agar cepat pulih. Bahkan jika digunakan untuk bekas luka maka bisa membuat jaringan di sekitar luka akan cepat pulih seperti semula. Care penggunaan Buat pasta madu dan baking soda dengan care mencampurkan 3 sendok madu murni dengan 1 sendok teh baking soda. Kemudian campurkan hingga merata dan menjadi pasta seperti masker. Oleskan pasta madu dan baking soda ini ke bagian kulit yang memiliki bekas luka. Ketika mengoleskan pasta, maka lakukan pemijatan halus dan lembut untuk bagian bekas luka. Biarkan selama beberapa saat hingga bagian bekas luka menjadi lebih nyaman dan lentur. Bersihkan bekas masker madu dan baking soda dengan handruk yang sudah direndam dalam air hangat. Care ini bisa Anda lakukan selama 2 kali dalam seminggu. 7. Cuka sari apel Cuka sari apel memang bahan yang sangat baik untuk menyembuhkan bekas luka. Bahkan cuka sari apel yang murni bisa membantu memulihkan kondisi luka menjadi kulit seperti semula. Cuka sari apel mengandung asam yang bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada bagian bekas luka. Bahkan cuka sari apel juga akan membuat penampilan kulit menjadi lebih mulus. Tapi perhatikan untuk melakukan tes alergi karena cuka sari apel bisa menyebabkan alergi dan iritasi kulit. Care penggunaan Bersihkan bagian luka dengan air hangat yang bersih, kemudian lap dengan handruk yang lembut. Masukkan kapas ke dalam mangkuk yang berisi cuka sari apel. Tempelkan kapas ke bagian bekas luka selama 15 hingga 20 menit. Tunggu hingga beberapa saat kemudian lepas kapas. Bersihkan bekasnya dengan handruk yang sangat lembut sambil dipijat pelan. Lakukan perawatan ini selama 2 atau 3 kali dalam seminggu. 8. Pelembab dari coklat murni Coklat merupakan bahan yang kaya dengan mineral dan vitamin E. Bahkan coklat mengandung vitamin E yang tinggi dan bisa mendukung proses regenerasi kulit. Karena itu bahan pelembab yang dioleh dari coklat murni bisa membantu menghilangkan bekas luka atau jaringan parut. Pelembab coklat juga mengandung bahan alami yang bisa mendukung pembentukan kolagen alami dalam kulit. Care penggunaan Bersihkan bagian kulit dan bekas luka dengan air hangat dan berikan pijatan lembut sambil dikeringkan. Berikan pelembab coklat alami ke bagian sekitar bekas luka dan kulit di sekitarnya. Berikan pijatan dengan care yang sangat lembut dan mengikuti alut gerakan kulit. Jika Anda memiliki bekas luka yang lebar maka lakukan gerakan pijatan searah dengan luka. Lakukan perawatan ini selama 2 atau 3 kali dalam seminggu. 9. Minyak bunga lavender Ada beberapa jenis minyak yang memang bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Bahkan minyak esenisial yang diolah dari bahan bunga lavender juga bisa membantu menghilangkan bekas luka atau jaringan parut. Minyak dari bunga lavender memiliki kemampuan untuk menghilangkan keloid dan meningkatkan proses regenerasi selek kulit menjadi lebih cepat. Care penggunaan Bersihkan bagian bekas luka dengan air hangat yang bersih. Keringkan dengan handruk yang sangat lembut dan berikan pijatan yang sangat lembut. Berikan beberapa tetes minyak bunga lavender ke bagian bekas luka. Berikan pijatan yang sangat lembut untuk bagian bekas luka. Lakukan langkah ini selama 20 menit. Bersihkan bagian bekas luka dengan air hangat dan gosok dengan handruk hangat yang lembut. Jika Anda bisa melakukan langkah ini selama beberapa kali dalam seminggu maka bisa mendorong agar bekas luka cepat hilang. 10. Gunakan minyak pohon teh Minyak pohon teh merupakan salah satu jenis minyak yang bisa menghilangkan bekas luka dengan cara yang sangat cepat. Minyak ini membantu membersihkan sel-sel kulit mati di sekitar bagian luka. Proses ini akan mendorong agar pertumbuhan sel kulit yang sehat lebih banyak terjadi. Minyak pohon teh yang asli memiliki ciri yang sangat kuat dan aroma yang sangat tajam. Care penggunaan Bersihkan bagian bekas luka dan gosok dengan handruk yang lembut. Berikan satu tetes minyak pohon teh yang dicampur dengan minyak zaitun atau minyak kacang almond. Tunggu hingga bekas minyak teh mengering dan bekas luka menjadi elastis. Bersihkan dengan air hangat sambil digosok lembut pada bagian bekas luka. Anda bisa melakukan care ini dua kali dalam satu minggu. Ingat bahwa minyak pohon teh bisa menyebabkan iritasi kulit, karena itu lakukan tes sebelum menggunakannya. 11. Masker bubuk cendana Bahan dari bubuk kayu cendana juga sangat baik untuk membantu menghilangkan bekas luka. Masker ini akan mendukung proses regenerasi sel kulit dan mendorong agar bekas luka menjadi lemah kemudian kembali seperti semula. Bahkan masker dari bubuk cendana juga bisa menghilangkan bekas jaringan parut karena luka operasi. Care penggunaan Bersihkan bagian bekas luka dengan air hangat dan buat kulit di sekitarnya menjadi sangat nyaman dengan memberikan pejatan yang sangat lembut. Campurkan bubuk cendana dengan minyak zaitun hingga menjadi pasta yang sangat lembut. Berikan pasta pada bagian bekas luka dan lakukan perawatan ini saat malam hari. Pada saat bangun tidur, maka Anda bisa langsung mencuci bekas luka dengan air hangat kemudian berikan pejatan yang lembut di sekitar bekas luka. Lakukan perawatan ini selama 1 atau 2 bulan hingga bekas luka hilang sepenuhnya. 12. Gunakan pasta mentimun Jika Anda tidak memiliki bahan-bahan seperti minyak zaitun, maka juga bisa menggunakan mentimun. Mentimun mengandung bahan serat dan air yang sangat lembut. Bahkan air dan serat dalam mentimun akan membuat bekas luka menjadi lebih dingin. Mentimun juga bisa membantu memulihkan sel kulit mati yang biasanya meninggalkan bekas warna pada luka. Care penggunaan Buat pasta mentimun dengan care menghancurkan beberapa mentimun dan air lemin hingga menjadi pasta yang sangat lembut. Jika Anda memiliki telur organik maka bisa menambahkan ke dalam pasta mentimun ini. Bersihkan bekas luka dengan air hangat agar kulit menjadi lebih nyaman. Terapkan pasta ke bagian bekas luka hingga merata. Biarkan selama beberapa saat hingga pasta menjadi kering. Bilas dengan air hangat agar kulit menjadi lebih nyaman. Lakukan perawatan ini selama 2 kali seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pasta ini juga sangat sesuai untuk menghilangkan bekas luka jerawat. 13. Pasta dari yoghurt, air lemin dan kunyit Bahan lain yang bisa Anda gunakan untuk menghilangkan bekas luka adalah bahan alami dari yoghurt, air lemin dan kunyit. Bahan-bahan ini mengandung vitamin E yang bisa membantu memulihkan kondisi bekas luka. Selain itu, kunyit mengandung bahan anti-inflamasi yang bisa membantu mengatasi peradangan pada kulit. Care penggunaan Campur dalam mangkuk kecil yoghurt, air jeruk lemin dan kunyit bubuk. Kemudian aduk bahan-bahan ini hingga menjadi pasta yang sangat lembut. Bersihkan bekas luka dengan air hangat dan berikan pejatan lembut di bagian sekitar luka. Berikan pasta ke bekas luka dan biarkan hingga pasta mengering seperti Anda menggunakan masker untuk wajah. Tunggu hingga beberapa saat dan pada bagian luka Anda akan merasa ada tarikan yang kuat dan sedikit mengencang. Bersihkan dengan air hangat dan usap dengan handruk yang sangat lembut. Lakukan perawatan ini selama dua kali seminggu untuk hasil yang lebih maksimal. 14. Pasta putih telur ada beberapa bahan sederhana yang bisa membantu menghilangkan bekas luka menjadi lebih baik dan pulih seperti semula. Putih telur mengandung protein yang sangat tinggi dan bisa membantu memulihkan luka. Bahkan putih telur bisa mendorong agar pertumbuhan sel kulit di bagian luka menjadi lebih baik lagi. Tapi memang banyak orang yang tidak mau melakukan hal ini karena merasa jijik dan bau yang tidak menyenangkan. Care Penggunaan Pisahkan bagian putih dan kuning telur. Usahakan Anda hanya menggunakan bagian putih telur saja. Jika ada maka lebih baik menggunakan jenis telur organik. Aduk semua bagian putih telur hingga merata dan menjadi bentuk pasta yang lengket. Bersihkan bagian bekas luka dengan air hangat sehingga semua kulit di sekitarnya juga bersih. Berikan putih telur tadi ke bagian luka secara langsung dan biarkan selama beberapa saat. Putih telur akan melekat ke bagian bekas luka dan menarik sel-sel kulit mati ketika akan mengering. Tarik pelan-pelan bahan putih telur yang sudah mengering dan usap dengan handruk yang sudah direndam dalam air hangat. Anda bisa melakukan care ini selama dua kali salam seminggu. Jika dilakukan secara rutin maka hasilnya akan sangat efektif. 15. Krim khusus untuk luka Selain berbagai jenis bahan alami ada beberapa jenis obat atau krim yang bisa menghilangkan bekas luka. Krim ini dirancang untuk penggunaan bekas luka seperti bekas luka jatuh, luka bakar atau bekas operasi. Krim seperti ini bisa dibeli di apotek tanpa harus menggunakan resep. Pada dasarnya krim anti luka mengandung vitamin K yang sangat tinggi. Vitamin K akan mendorong proses regenerasi kulit dan bisa membantu memulihkan bekas luka seperti kulit parut. Namun sebelum menggunakan krim anti luka maka sebaiknya lakukan pengetesan alergi untuk menghindari efek samping yang bisa terjadi. 16. Tindakan operasi dengan laser dalam dunia medis juga dikenal perawatan untuk menghilangkan bekas luka dengan menggunakan sinar laser. Peralatan tertentu digunakan oleh dokter yang memang sudah terbiasa menggunakan perawatan ini. Tindakan dengan sinar laser bisa membantu membersihkan luka dan mengembalikan kondisi seperti semula. Namun perawatan ini membutuhkan biaya yang mahal dan sering menyebabkan waktu yang lebih lama. Biasanya ada efek seperti bekas luka yang terlihat ketika terkena sinar atau cahaya. 17. Operasi bedah plastik Tindakan operasi bedah plastik juga bisa membantu untuk menghilangkan bekas luka. Tindakan ini dilakukan oleh seorang dokter ahli bedah plastik. Operasi ini biasanya dilakukan untuk bekas luka dengan beberapa tingkatan seperti luka bakar atau luka dengan jaringan parut yang lebih parah. Tindakan operasi plastik bisa dilakukan dengan memperbaharui sel-sel yang menggunakan bekas kulit di sekitarnya atau dari lemak tubuh. Tindakan ini biasanya juga membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga hanya orang tertentu saja yang bisa melakukan hal ini. Akibat bekas luka tidak dirawat, bekas luka yang tidak dirawat dengan benar bisa menyebabkan kondisi kulit yang cukup berat. Beberapa masalah yang paling sering terjadi adalah seperti Kerusakan kulit pada bagian luka yang menyebabkan kulit tidak bisa elastis. Selain itu juga bisa menyebabkan kondisi kulit menjadi rusak dan tidak nyaman untuk dilihat. Secara umum hal ini juga akan mempengaruhi penampilan. Jika luka terdapat pada bagian tertentu di tubuh maka bisa menyebabkan gerakan anggota tubuh menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kemampuan gerakan menjadi lemah dan menghambat aktivitas. Bekas luka yang berada di tempat terbuka akan menyebabkan penderita tidak merasa percaya diri dan sering menarik diri dari pergaulan. Kasus ini paling sering dialami oleh wanita atau usia remaja. Namun jika memilih care yang alami, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama karena care alami akan bekerja tanpa efek samping. Sementara care medis memang bisa langsung menghasilkan tapi juga membutuhkan biaya yang mahal. Bekas luka memang bisa meninggalkan masalah yang sangat buruk untuk kulit. Bekas luka tidak hanya membuat jaringan parut di bekas luka tersebut tapi juga memuat gerakan dan berbagai aktivitas menjadi tidak bebas lagi. Bahkan bekas luka bisa menyebabkan kondisi mental seseorang menjadi menurun. Jadi Anda bisa mencoba untuk menghilangkan bekas luka dengan care yang alami atau tindakan medis. Terima kasih telah menonton!